Teman-teman sekarang, Eitikaf ini dianjurkan di 10 terakhir Ramadan dan baginda Nabi SAW di Eitikaf selama 10 hari Afdalnya masuk di masjid pada saat puasa ke-19 berarti malam ke-20 Ramadan itu sudah mula masuk di masjid boleh bawa makanan, boleh bawa pakaian, tapi tidak boleh ngotorin masjid kalau perempuan harus izin orang tua atau izin suaminya ini dibolehkan, tidak ada masyarakat, apalagi kalau ada tempat khusus tapi kalau ada tempat hujungnya lebih baik jangan karena Aisyah dan beberapa Ummahatil Muhammadin setelah meninggal dan Nabi SAW di Eitikaf di masjid teman-teman sekalian, Eitikaf ini mulai masuk yang paling afdal puasa ke-19 berarti malam ke-20 sampai selesai sholat Idul Fitri memang di situ Idul Fitrinya sekalian makanya dianjurkan untuk mengambil masjid yang jamek yang dipakai sholat Id, ada mimbar, dipakai Jumat jadi Jumat pun tidak harus keluar karena ini betul-betul di masjid, ikan biru, tidak boleh keluar kecuali darurat sebenarnya ilama mengatakan darurat adalah hal-hal yang memang dia dianjurkan seperti mengantar jenazah, dia sakit harus berobat atau istrinya berkunjung, dia harus antar pulang sesuatu yang dia harus lakukan, ibunya tanggil, orang tuanya maka dia selesaikan hadir dan dia kembali kenapa pernah Nabi SAW dikunjungi waktu lagi itikaf dengan Sofiyah, tadi Allah Anha di masjid lalu Nabi SAW mengantar Sofiyah pulang lagi itikaf, mengantar istrinya pulang yang pada saat itu ada dua orang dari laki-laki ansar kemudian melihat Nabi SAW jalan malam dengan perempuan dua laki-laki ini mempercepat langkahnya seakan-akan curiga, Nabi SAW sampai siapa nih gitu malam-malam kan ini waktu itikaf maka kata Nabi SAW hati-hatilah, pelan-pelanlah ini Sofiyah istri saya maka mereka mengatakan subhanallah, dua laki-laki ini kata Nabi SAW sesungguhnya syaitan mengalur dalam diri manusia di aliran-aliran darahnya tidak bisa kalian bilang itu bukan karena kalian mau curigain saya tahu, wahyu gitu ya syaitan bisa lari dalam darah kalian maka saya sebutkan ini Sofiyah binti huwai istri saya gak ada curigaan tapi saksi bahasan kita boleh keluar dari itikaf karena ingin mengantar istri pulang dan orang kalau itikaf tidak boleh berhubungan biologis kalau pulang ke rumah kemudian mungkin ada hajat anaknya satin dia harus berhubungan badan dia harus kembali lagi tidak boleh dia berhubungan badan Allah SWT melarang itu dan jangan gauli istri-istri kalian pada saat kalian sedang beritikaf di masjid dianggap batal itikafnya gitu lah baik, ini yang paling afdal kalau tidak bisa maka itikaf boleh memilih kalau teman-teman yang kerja disini punya kerjaan dan Ramadan kita berjalan inilah hari-hari nibur Sabtu, Ahad jadi malam Sabtu antun cari masjid yang terdekat yang besar di Indonesia Alhamdulillah sudah mulai rapi ya jadi Ramadan itu sudah mulai ada kupon buka puasa ada kupon apa namanya sahur ya biasanya kita bayar di masjid kemudian kita buka puasa disitu ya, apa sahur disitu bayar 20 ribu atau 15 ribu nanti kuponnya dikasih jam 3 atau jam 4 selesai solat malam biasanya dibagikan makanan itu menurut saya kalau yang pernah saya kerjakan karena kadang-kadang Ramadan padat sekali jadwal cerama maka yang saya lakukan kalau hari-hari nibur saya bawa istri saya sama anak-anak di hari Sabtu atau hari Jumat mungkin cari masjid besar datang ke sana bawa makanan ya kadang-kadang juga disitu banyak yang jual makanan mungkin duduklah ikut solat isya solat terawih duduk baca Quran sampai solat malam lagi ada sampai sahur sampai habis solat subuh baru pulang ke rumah itu minimal untuk mampir 1 hari gitu kan minimal 1 hari ada juga pendapat mengatakan walaupun dia cuma mengikat antara solat dengan solat seperti buhurka asar maghrib di isya juga dengan etika sudah bisa tapi tentu kadar pahalanya berbeda makin besar maka makin besar juga pahalanya gitu kan teman-teman sekalian khusus masalah etika di 10 terakhir Ramadan saran saya dari sekarang dari sekarang kalau mau beli baju lebaran beli sekarang jangan beli nanti 10 terakhir Ramadan sekarang tidak antri bisa pilih model hak udahlannya murah ya kenapa harus 10 terakhir Ramadan kosong mesjid pasar yang penuh hanya untuk ngejar baju lebaran kenapa kenapa enggak bisa beli sekarang bajunya kan bisa kalau dikatakan model sekarang modelnya banyak yang dijual di Ramadan sudah keluar semua sekarang yang dijual ini sudah keluar semua sekarang kenapa enggak dibeli gitu kan beli dari sekarang kalau dikemari ini pakai lebaran sudah selesai 10 akhir Ramadan gunakan untuk ibadah teman-teman dalam hadis bukhari dikatakan Aisyah berkata kalau tiba 10 akhir Ramadan maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperkeras ikatan sarunnya dan membangunkan istri-istrinya sholat ibadah enggak boleh enggak ini kan kita di 10 akhir Ramadan dan etikah juga ini punya target utama mengejar selain mengikat di waktu sholat juga mengejar lalatul qadr yang sudah masyur dalam Al-Quran Allah berfirman lebih baik daripada seribu bulan seribu bulan teman-teman sama dengan 83 tahun plus 4 bulan 83 tahun plus 4 bulan maksudnya kalau Antum sempat mengucapkan subhanallah saja saja subhanallah pas lalatul qadr yang berputar di malam-malam ganjil 10 terakhir Ramadan malam 21 malam 23 malam 25 malam 27 malam 29 dan kata Nabi SAW seringkali terjadi di malam 27 tapi bukan 27 patokannya cuma berputar disitu kan kita kejar itu teman-teman sekalian kalau kita ucapkan subhanallah pas lalatul qadr pahalanya sama dengan mengucapkan subhanallah 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan itu mungkin umur kita belum tentu sampai ke situ tapi malam itu ditutup malam mubarak malam yang penuh dengan berkah sebelumnya Allah sebutkan dalam surah Zukhruh inna anzalnau fa ilaylatin mubarakah kami turunkan di malam yang penuh dengan berkah itu turunkan di malam ke-27 dari Ramadan jadi memang betul-betul berkah disitu teman-teman sekalian dan pada saat itu Allah mengatakan yufurakukun lu amrin hakim pada saat itu semua perkara setahun ke depan ditetapkan di muka bumi diturunkan Allah diterapkan makanya Aisyah bertanggung dalam hadis Bukhari ya Rasulullah kalau saya dapat lalatul qadr apa yang saya baca nabi al-Quran satu doa Allahumma pilih malam karena ini berputar di malam-malam danjil kita gak pernah tahu memang ada ciri khas dimana Nabi S.A.W. mengatakan nanti pada hari kiamat kalian akan melihat Tuhan kalian pertama kali hadis ini suhaib lihat dengan Bukhari nanti kalian akan melihat pertama kali Tuhan kalian pada hari kiamat dalam bentuk cahaya yang sangat teran seperti malam bulan purnama di malam lailatul qadr berarti ada penyampaian kan bulan purnama itu kalau Anda melihat bulan terang warna kuning itu biasanya di hari tanggal 13, 14, 15 dari bulan hijriyah yang biasa kita gunakan untuk puasa iya berbit nah ini bulan pasti terang itu berarti kita berani di tengah bulan 13, 14, 15 dari bulan hijriyah nah khusus lailatul qadr di akhir bulan tapi bulannya terang bulannya terang seperti itu yang jelas ini patokannya sebenarnya ulama' mengatakan lailatul qadr itu kalau lagi musim hujan dia akan berunti hujan pada saat itu kalau musim panas malah dia akan berinis sebagai tanda berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala tapi teman-teman terlepas daripada tanda-tanda yang merupakan juhud ini upaya ini tetap kita ikat diri dengan malam ganjil itu kita ikat ganjil dan sebagainya ulama' mengatakan untuk menghitung malam ganjil itu tidak bisa kita patuh satu tempat karena gini kadang-kadang mungkin kita malam ganjil di sini belum tentu malam ganjil di tempat lain kalau ada memang malamnya baru yang yang jelisih waktunya lama mungkin kita genap dia ganjil bisa saja banyak waktunya gitu kan atau kita pas tiba pagi dia masih baru malam mungkin tadi malam kita malam genap mungkin dia malam ganjil Allah yang puasa lebih dulu misalnya maka ini berarti bisa terjadi berarti kata ulama' tidak bisa kita tolok ukur dan ganjil hitungan kita bisa saja genap hitungan kita tapi misalnya ganjil misalnya di Mekah mungkin itu lelatul khadr Allah kita tidak tahu dan semua orang pasti lewatin lelatul khadr tidak ada yang tidak lewatin cuman siapa yang beruntung berasal itu ibadah dan ibadah puncak yang diperintahkan sholat malam kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim manqama laylatul khadri ima yang wahtisada bukira matakan dan indanbi siapa yang mendirikan lelatul khadr dengan sholat lelatul khadr malamnya dengan keimanan dan mengharapkan pahalanya maka diampuni semua dosa-dosaan yang telah lalu yang keberapa ya yang ketujuh baik masih masuk baru mau yang ketujuh ya baik yang ketujuh teman-teman sekalian coba coba ikat diri mulai Ramadan gitu kan kalau lagi kerja tentu saya saranku juga ini di weekend saja di hari nibur coba kalau yang belum pernah lakukan mulai sekarang ikat diri apalagi Ramadan ya apalagi hari nibur habis subuh sampai terbit matahari kata Nabi S.A.W. dalam hadis yang dihasilkan oleh para ulama siapa yang sholat subuh berjemaah di masjid kemudian dia duduk sampai terbit matahari lalu dia berpikir duduk berpikir berpikir ini bisa berpikir pagi bisa dengar pengajian bisa baca Quran dia duduk sampai terbit matahari lalu dia sholat dua rakat pahalanya sama dengan haji dan umroh sempurna 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 nah ini bisa dikalauan di Ramadan apalagi beberapa masjid kita Masya Allah ada cerama subuh misalnya jadi gak rasa habis cerama sudah mulai terang matahari tunggu lah sebentar sabar pahala haji dan umroh ini dua-dua digabung sempurna 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 coba latihan yang belum pernah amalkan di Ramadan itu penting sekali kita bisa lakukan supaya diterapkan juga setelah Ramadan selamat menikmati